Hai tadi yang cantik katanya cari yang cantik dulu apa yang kalian cari di depan mata udah ada yang bening kayak gini senyumku apa yang kalian cari wanita kayak apa yang kalian mau yang begini dibuang Halo sepo ketemu lagi dengan kami saya Erwin Talib dan Herman di Foodies Rafa kali ini kita akan ke satu tempat sentra proses pembuatan ikan kering tipis yang ada di kota Tarakan ikan kering tipis ini merupakan satu komoditi termasuk ekspor karena sudah dikirim ke luar negeri juga khas dari Tarakan dia berupa ikan kering yang di daerah lain enggak ada cuma adanya di Tarakan aja dan biasa dijadikan oleh-oleh bagi pelancong ataupun warga Tarakan yang ingin keluar dari Tarakan kali ini kita akan ditemani dari youtuber Jakarta kebetulan beliau pengen juga meliput proses pembuatan pengen dan proses dari ikan kering itu dikerjakan kita lagi jemput beliau nama channelnya Pak D Kumis bagi kalian yang pengen bantu subscribe silahkan cari channelnya Pak D Kumis inilah youtuber kita dari Jakarta nama channelnya Pak D Kumis ya nih sehat dulu Halo Halo guys hahaha Oke kita lanjut perjalanan menuju Juwata ini perjalanan kita nih Mas sekitar 10-20 menit kok Oh agak lama ya karena kita menuju satu sudut dari kota Tarakan ayo gitu Nah kita udah menuju ke Juwata laut namanya Mas Juwata laut Juwata laut laut ya Jadi ada keunikan di Mas kalau orang Juwata ke Tarakan maksudnya ke kota dia bilang mau ke Tarakan padahal masih wilayah Tarakan juga sih Oh begitu ya Oh begitu ya siap-siap dia bilang gitu lah ya això selamat menikmati 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 Jadi artinya ini sudah kualitas ekspor Sudah menjadi Komoditi ekspor dari wilayah Terakan Nah makanan ini ataupun ikan kering ini Cuman memang adanya di Terakan ya Jadi kalian yang singgah ke Terakan Boleh nih, dijadikan oleh-oleh nih Dan katanya ini juga ada teknik Teknik menggorengnya ya Ada Karena kalau katanya kurang matang Dia alat Kalau ke Terlalu kering Masa pahit Tapi kalau yang ini rasa original Ada yang lain lagi rasanya Ada lagi yang dikasih bumbu ya Ada yang manis, ada yang pedas Ada yang pedas ya Ada yang bawang Ada rasa bawang ya Berarti dikasih Kombinasikan di bumbu Jadi dia Masyarakat bebas memilih yang mana yang dia suka Tapi kalau harga bagaimana? Sama atau berbeda dia? Beda dia ya Beda dia mematih bumbu lagi ya Cara memotongnya biasanya begitu ikan tipis tuh Ada tekniknya tuh Ada tekniknya, nah itu dia sapi yang belanya Iya Jadi sana tuh masih mau membelah nunggu orang ya Oke Katanya Cara membuat ikan pepija Ada tekniknya Ada teknik untuk proses pengerjanya Proses pembelahan dan lain-lain Padahal sudah api, sudah tinggalin aja Nah, ini yang belum diolah nih Udah-udangnya juga ini ya, gede-gede ya Sobat budi, sapu Inilah proses pembuatan atau mengolah ikan pepija Ikan lembek Hei maskernya mana? Gak ada maskernya? Kau tangannya mana? buang tehnya bentuknya bentuknya sama aja ya saya pikir ada pisau khususnya ini prosesnya di kepalanya dibuang dulu dibersihkan dulu kepalanya dan isi perutnya bisa juga diolah dibikin nanu kuku itu orang kalau pintar kan ini membelahnya oh dia dipotong apa diiris jadi tiga ya jadi pada saat dijemur ini harus harus dilebatkan juga ya bikinin jemurnya tapi kalau dilihat ini kan tebal jadi tipis dia ya banyak airnya banyak mengandung air oh jadikan ini apa dagingnya itu kebanyakan air ya iya mengandung air ini mengandung air banyak sudah diangkat biar hidup selama pandemi ini bagaimana nih apakah pesanan berkurang atau malah standar atau biasa-biasa saja oh ini tambah kurang ini ikan tipisnya bukan masa pandeminya tapi ikannya yang tidak ada ikannya yang tidak ada artinya permintaan itu selalu tinggi cuman bahan bakunya yang berturang ya ikannya yang berturang waktu terlalu banyak diambil atau gimana atau memang airnya kurang bagus atau gimana kalau itu saya kurang tahu iya nggak tahu tergantung aja kan mungkin habis sudah di laut kalau gelombang oh pengarus sama angin juga ya iya harus harus laut ya kalau saat ini bagaimana nih lagi gampang atau memang agak sulit ini karena angin kurang lah kurang ya kurang sekali ini dalam satu kali ini ini kan sekali turun ya perahunya ya satu hari dua kali turunnya ini satu kali dua kali ini sekali nagin ya ini sekali naik sebanyak ini ya biasanya enggak segitu biasanya enggak segitu biasanya enggak segitu oh sampai 20 basit 10 basit depan ini masih narik tuh mas ini depan ini yang narik iya ini biasanya tuh orang tuh ikut menarik gimana cara menariknya biasanya iya 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 ini cuman disini doangnya tidak jauh biasanya tuh jadi ini berkurang bukan pesanan yang berkurang tapi bahan bakunya yang berkurang apa mungkin karena faktor cuaca atau gimana itu entahlah nah selain diolah jadi makanan ikan kering ternyata sementara masih basah begini bisa juga diolah jadi di pepes dikasih di goreng tepung ya bu ya iya sayur asam sayur asam ya di sini dulu kan pernah sayur asam di pepes di goreng jadi rasanya tetap sama ya enak ya ini ikan asin gulama ya ini ikan asin gulama iya gulama terakhir orang keluarga mesra itu oh pengantin baru ya pengantin baru ya oh mesra nya kerja sama sama ikannya sama sama ya berikut oke Sapo baterai udah habis memori juga udah habis cukup sampai di sini itu lah tadi proses pembuatan ikan kering makanan khas terakan kalian bila datang ke terakan wajib untuk dijadikan oleh-ole nih karena bakal gak dapat di daerah lain loh dan rasanya mungkin juga orang bilang crispy-crispy ya penyah dan gak bakal dapat di daerah lain oke sapo cukup sampai disini videonya dan jangan lupa tonton terus lah oke sapo bye